Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Robi Project ini kedatangan motor ini kedatangan motor vario 150 tidak bisa di starter awal pengecekan saya itu diawali dengan pengecekan aki terlebih dahulu aki tegangannya 12,6 masih memampuni buat stater aki lumayan bagus lalu saya coba stater dan ada bunyinya cedik-cetik ini bunyi cedik-cetik lalu saya proses pembongkaran langsung kita buka timing depan setelah baru dua tinggal tarik kedepan timnya lepas biar cepat kita langsung proses membuka baut menggunakan sebelumnya kita buka dua-duanya selamat menikmati selamat menikmati cara cara melepas timing depan kita tarik berlapangan lahan disini biar rawan patah kita jongkel pelan-pelan setelah dijongkel ke kanan kiri lalu kita tinggalin penarikan setelah 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 ini ini kelihatannya agak ada masalah dari sebelumnya lalu kita penyopotan kabel tis biar kelihatan mana yang rusak kita penarikan kabel tadi menggunakan menu tidak bisa kita pakai sang jepit itu masih keras ini penyakitnya terlalu barang langsung kita lupa ngomongnya agak kurang Hai enak masih grogi kita baksa tarik malah kabel yang ke itu dibakar kita coba lagi kita tarik masih keras ternyata sakitnya terlalu barang dia sampai langkat kita ditarik pun dipukul aja dia tidak mau lupa dia terlalu lengket dia kerusakannya udah lama kakak orangnya ternyata dia kadang mati meladaga ternyata sopiknya meleleh sampai rumah tetap tetap terlalu barang terlalu barang tetap terlalu barang langsung kita lihat lebih detail lagi Oh ternyata soket itu sampai tubuhkan parah langsung kita penggantian aja soket itu vario 150 biar tidak ada masalah lagi depannya baca 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 kita paksa masukin dia masih ada yang mentok di dalam dia ternyata rumah itu nya yang sebelah sini ini dia terlalu parah sampai dia gosong sosek yang baru lalu kita bersih kita coba tapi lupa kontaknya nah ternyata nyala motornya dan ini dia penyebabnya logon soket itu sampai kebakar yang mengakibatkan starter mati sekian dari video saya bila kurang jelas komo selamat menikmati